Sementara itu pembersa kepolisian resort atau Polres Ketapang berhasil bergungkap 6 kasus narkotika yang didominasi narkoba jadi sabu dari beberapa bandar yang telah menjadi target operasi. Inilah 4 dari 6 orang tersangka kasus peledara narkoba yang berhasil diringkus aparat kepolisian Polres Ketapang yang sudah menjadi target petugas. Para tersangka ini ditangkap dengan barang bukti dan lokasi yang berbeda namun didominasi oleh narkoba jenis sabu. Meski diantaranya juga memiliki pil ekstasi beserta paket ganja kering yang memang akan diperjualbelikan kepada para pemakai di seputaran Kabupaten Ketapang. Wakap Polres Ketapang Kompol Anton Satriyadi saat kompresi pers di Mapolres Ketapang mengatakan pihaknya berhasil mengungkap 6 kasus tindak pidana penyalahguna narkotika di beberapa lokasi berbeda mulai dari kasus di parkiran Hotel Grand Zuri Ketapang pengungkapan di sebuah rumah di desa Sukabangun dalam Kecamatan Delta Pawan depan gang Ananda Kelurahan Sukaharja pengungkapan di Dusun Duryam Danau, Kecamatan Jelai Hulu serta pengungkapan kasus di BTN Praja Nirmala, Kota Ketapang. Kompol Anton Wakap Polres Ketapang mengatakan para pelaku terancam kurungan penjara maksimal seumur hidup. Terancam dengan Pasal 114 dan atau Pasal 112 dan atau Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dengan rencaman penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun atau hukuman penjara seumur hidup. para penjara rata-rata mereka tidak pernah mau tidak pernah mau membongkar jaringan mereka selalu memutus rantai dan itu keseluruhan kita selama ini kita juga selalu berusaha untuk mengungkap yang lebih besar lagi siapa pemaksudnya tetapi ya komunikasinya kita coba belajarin dalam semua cara komunikasi mereka dan di HP-nya pun nama samara tidak pernah ada foto dan ketika ketika kita amankan, kita tangkap yang mungkin bisa kita bisa baca dari arah percakapan itu bahwa inilah rangkaiannya tetapi ketika ditangkap beberapa saat berikutnya HP itu sudah bom dari Ketapang, Kalimantan Barat Rosi Ulizar, Ainews, melaporkan